selamat menikmati kerusakan seperti ini lampu indikator begitu disetel menyala sebentar langsung padam tetapi tidak keluar gambar dan dari dalam mesin ada suara kita coba lagi ini mic saya dekatkan ada suara seperti mendesis ya oke kita bongkar saja ya kita tes tes lagi ya tidak tahu dari sebelah mana suara desisnya ini ya flyback pun tidak hangat kita coba balik mesinnya ya ada yang gosong juga disini ya resistor ini terlihat kosong resistor yang gosong ini adalah R502 ini untuk setelah saya lihat di skema ya ini tegangan 33 volt untuk keperluan tuner ya jadi seharusnya ini tidak mempengaruhi mesin seharusnya mesin masih tetap bisa hidup ya R502 R502 terbakar terbakar kemudian diodenya diode 33 voltnya ini mati ya tapi kita abaikan saja dulu gitu kita tes mengapa TV ini tidak bisa hidup itu nanti belakangan ya bagian tuner kita tes tegangan di B plus 115 nya drop ya hanya sekitar 25an coba kita tes disini di tingkat horizontal atau di kaki flyback tidak shot ya jadi dropnya tegangan sepertinya bukan dari flyback tapi untuk memastikan coba kita not connection kan dulu tegangan yang atau jalur tegangan yang menuju ke B plus playback tegangan tegangan B plus ke kaki flyback sudah di not connection kan coba kita tes lagi tegangan 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 kecil sekitar 50 volt tapi dia tidak ada suara seperti tadi ya setelah dihubungkan tegangan ada suara oke ya tadi tegangan yang menuju ke kaki flyback kita lepas kemudian kita tes tidak berbunyi lagi ya kemudian tegangan naik sedikit ya jika kerusakan ini berada di flyback seharusnya flybacknya panas tapi ini tadi tidak panas dan juga transistor horizontal pun tidak panas ya dia tidak shot dan juga tidak panas jadi sepertinya bukan dari flyback ataupun transistor horizontal kita coba saja elko di B plus 115 ya sering saya pernah mengalami seperti itu elko nya yang kering atau kapasitasinya berkurang mungkin kita coba tempelkan elko disini saja kita tes ternyata langsung normal tegangan oke dan logo polytron pun tampil ya logo polytron tampil berarti memang kerusakan ini disebabkan oleh elko B plus 115 yang kering atau nol kapasitas kita ganti saja langsung elko nya ini padahal tidak nampak menggelembung ya dari atas dia masih normal saja tapi nyatanya kapasitasinya sudah berkurang atau berubah ya tidak berjalan sama sekali beda dengan ini yang baru setidaknya inilah cara termudah atau cara dasar untuk ngetes elko ya tapi jika kita mempunyai alat ukurnya bisa kita ukur juga memang rusak ini elko sementara elko yang baru terbaca 88 UF ya aslinya 100 UF terus terang saya sangat jarang sekali mengukur kapasitor ya untuk pencarian kerusakan kapasitor yang cara yang paling mudah seperti tadi langsung kita tempel saja kita paralelkan jika setelah kita tempel jadi bagus ya atau tegangan jadi normal berarti ya emang elko tersebut bermasalah oke kita ganti elko kita tes normal ya TV normal tampil logo polytron namun TV ini pasti tidak bisa menangkap siaran karena tegangan 33 volt masih hilang karena resistor tadi yang gosong kita harus mengganti resistor ini dan juga diode ya resistor R502 dan D522 sangat jarang sekali sebenarnya resistor dan diode ini mati untuk supply 33 volt untuk keperluan tuner ya tapi kita ganti saja dulu nilai nilai resistor R502 ini 680 ohm ya 680 ohm dan diodenya 33 volt kita ganti resistor R502 dan D522 33 volt ya sudah diganti sekarang kita tes ya kita hidupkan kita tes ya oke normal ya dan logo polytron juga sudah normal kita pasang dulu kemudian kita tes dari depan ya normal Hai normal Masjid Al-Fatihl Ansar di Makassar ya normal ya Oke saya rasa sekian dulu sharing singkat kali ini semoga ada manfaatnya